Halo Youtube, selamat datang di channel MotoMobi, MotoMobi News! Tonton bayaran banyak sekarang, ya dari kemarin juga banyak. Tapi, Jakarta sudah mulai normal sekali, bahkan lebih dari normal. Kayaknya yang berangkat mudik sama yang pulang mudik, banyakan yang pulang mudik deh. Hah? Kayak lebih ramai dari biasanya. Iya, kan? Nah, Anda akan banyak berkomentar mungkin apa... Di sini ada apa aja, pertama. Ini kami pakai kemeja kegedean. Enggak, cuma mau bilang, tadinya pas. Nah, itu aja. Dan video ini, video news ini tidak disponsori oleh ini. Masih nggak punya sponsor, cuma karena ada berita mengenai ini, dan semua orang kantor mainin ini. Jadi, sampai beli track coba. Udah, tracknya udah ada di atas. Tracknya kurang kompleks gitu loh. Tinggal diperkalin gitu. Tamiya ini... Aduh... Kenapa ada yang pink ini nih? Pasti punya si Wibu. Wibu ya? Bener kan? Tamiya itu sebenarnya perusahaan pembuat miniatur. Oke? Tapi dia lihat gini, namanya sebenarnya ini bukan Tamiya nih. Namanya apa? Mini 4WD. Mini 4WD. Ini namanya Mini 4WD tuh. Gini. Waduh, itu yang dipengaruhi. Aduh... Aduh... Mana sih punya penyakit? Yang paling eskerti, mana yang paling eskerti? Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang, Tamiya ini adalah bukan permainan balapan. Tapi permainan engineering. Aduh, engineering. Jago-jagoan dan gimana caranya kalau pertandingan itu ngepas-pasin sama regulation. Atau mungkin ngecurang-curangin dikit. Kalau dulu. Dulu itu motor listriknya. Kan ada aturannya. Cuma orang-orang pada curang. Dikilik ulang tuh motor listriknya. Ini mestinya gini loh. Dulu kan ada film namanya. Dasyongkuro. Dasyongkuro itu. Tamiya-nya bentuknya standar ya. Dia standar. Cuma dikejar-kejar pakai stick hockey. Nah, coba nih yang udah dimodifikasi gini-gini. Coba kayak gitu. Game 4. Game 4 gak kekejar. Ditinggal. Anyway, ini termasuk berita pertama. Jadi, ini aneh. Tapi ya kalau bisa jago. Bukan jago. Keren. Balap mini 4WD akan jadi cabang olahraga PON. Atau mobilnya si tim. Aduh. Jadi PON. Tapi gak apa-apa. Ya, ini menarik soalnya. Karena balap mobil mini 4WD ini, terutama merk Tamiya, memang tidak pernah surut peminat. Sudah bertahun-tahun. Sebenarnya sempat surut. Cuma gak ilang-ilang. Gak ilang-ilang. Somehow naik-naik. 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 Dikit-dikit. Nah, mini 4WD-nya sendiri pertama kali diciptakan di Jepang. Pada tahun 1982. Dari tahun 1982. Nah, dari tahun 1982. Berupa mainan mobil plastik yang digerakkan oleh menggunakan baterai. Mana Tamiya yang pertama? Ada gambar gak? Di Indonesia sendiri, mini 4WD lebih dikenal dengan sebutan Tamiya aja. Meskipun yang beredar bukan hanya merk Tamiya saja. Ada juga yang merknya All Day. Gokey. Ngomongin apa? Ini kan China tuh. Gokey. Gokey. Ini ada China juga. Chaobao. Dan ada Academy. Itu Korea. Wah, Korea juga ikutan loh. Itu Hyundai Kia-nya tuh. Banyak orang, terutama generasi 90-an, terus mendalami hobi ini hingga menjadi atlet mobil balap. Ini 4W ini. Atlet loh. Jadi atlet. Tapi atletnya gendut-gendut. Nah, hebatnya sekarang permainan ini direncanakan untuk masuk cabang olahraga PON. Kamu gila. 2024 ini. Ya, direncanakan. Gak tau jadi apa enggak loh. Alasannya, menurut Ikatan Motor Indonesia, IMI, sudah ada 200 orang dari 40 tim yang terdaftar di sekitar Jabodetabek. IMI bertekad untuk membawa olahraga mini 4WD ini ke provinsi lain, hingga menjadi cabang eksebisi yang dipertandingkan dalam PON ke-21 2022. Di Aceh dan Sumatera Utara. Keren nih kalau ada balapan ini nih. Kita ikutan. Hah? Ikut, Wak. Motor Baby Mini Racing Team. Iya, iya. Ya, itu. Kita bisa ikutan semuanya tergantung sponsor. Kalau enggak ada sponsornya, udah. Ya, udah ya. Tapi mungkin akan ada pembahasan khusus Tamiya lagi di channel Om Mobi. Subscribe channel Om Mobi apabila belum. Ya, kita lihat mobil-mobil ini. Kita bahas. Kita review satu-satu ya. Nah, ini sebenarnya nih pada Tamiya-Tamiyaan ini tuh gara-gara kemarin acara Motomobi News Karnaval di Cubic. Nah, di situ ada tokonya. Satrak gedenya. Belanja lah tuh orang-orang. Udah gitu baru dapet THR. Iya kan? Belanja deh jadinya. Heran. Oke, berita selanjutnya. BYD Song. Calon penjegal Tesla Model Y. Oh iya? Tesla Model Y mau dijegal? Iya. Padahal mobil lo gak bisa jadinya loh. Nah, salah satu pemain utama di segmen mobil listrik adalah BYD dari China. Yang itu belum masuk Indonesia, mobilnya tuh keren-keren. Selain menguasai engineering-nya, BYD juga menguasai teknologi baterainya. Salah satu produk terbarunya hadir di event Auto Shanghai 2023. Itu adalah mobil BYD Song L. Song? Lagu ya? Lagunya. BYD Song L ini akan dipasarkan akhir tahun ini. Dan mobil ini diproyeksikan menjadi penjegal Tesla Model Y. Atau Model Y. Desainnya gambarnya tuh seperti ini. Tapi keren. Dari samping, bagian depannya mirip Kiai F6 emang. Dan belakangnya mirip Porsche Cayenne. Hmm, ada kawinan gitu. Cayenne sama EV6. Tapi pihak BYD masih merahasiakan detail spek yang nantinya akan terpasang di mobil itu. Yang pasti BYD L ini menggunakan platform e-platform 3.0. Punya BYD. Platform ini digunakan untuk mobil bermotor listrik tunggal maupun ganda. Jadi, all wheel drive maupun... Hah? Yang masuk ke Indonesia nggak? BYU ID? BYU ID? Ya, BYD itu yang ketemu di Indonesia itu taksi. Ya, taksi bloober itu pada pakai. Terus, bis juga pada pakai. BYD-BYD itu. Kita pernah coba satu bis BYD. Jalan ini! Jalan! Gak ada suaranya! Woy, high freak! Mudah-mudahan BYD masuk Indonesia, masuk ke persaingan mobil-mobil di Indonesia. Karena mobilnya bagus-bagus. Berita selanjutnya, Wuling REV untuk KTT ASEAN. Wah! Wuling mengumumkan mereka memberikan dukungan untuk KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Mereka menyediakan 50 REV yang semuanya warnanya putih. Wuling REV ditugaskan sebagai kendaraan resmi para delegasi dan juga organisasi dunia yang hadir di KTT tersebut. Si Guiyong! Selaku Presiden Direktur Wuling Motors mengatakan... Gimana cara? Logar Cina ya? Kami sangat bangga dengan kembalinya mendukung Indonesia dalam peranan pentingnya di kancah internasional. Eh, intelnasional. Dukungan kami berupa 50 unit REV yang menghadirkan layanan mobilitas bebas emisi dan tentunya lamah lingkungan. Itu Presidir Indonesia ya? Presidir. Wuling juga menyiapkan sentra pelayanan dan perawatan untuk seluruh unit REV di Labuan Bajo. Tim adversaries Wuling dikatakan bersiaga untuk memantau dan memastikan kondisi unit selalu prima. Nah, kayak Wuling REV kita juga baru di servis ya. Prima kembali, diganti oligardan, ada recall wiper-nya di recall. Kenapa wiper di recall? Nggak tahu! Jadi diganti yang frameless wiper-nya. Tadinya bukan? Tadinya bukan kan? Tadinya bukan. Ya, Wuling REV itu tetap mobil paling enak untuk di Jakarta. Nyelip-nyelip, murah, enak sekali. Paling warna hitam, terganteng-ganteng sekali. Berita selanjutnya, film Grand Turismo segera rilis! Waaah! Greh! 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 Ya, Grand Turismo itu game yang sangat legend ya. Ini kita bacakan dulu beritanya. Ini pengumuman untuk penyuka mobil dan game balapan. Sony Pictures Entertainment merilis trailer film Grand Turismo yang didasarkan pada kisah nyata. Seorang remaja pemain Grand Turismo bernama Jan Mardenboro. Dikisahkan, remaja tersebut berhasil menjadi pembalap beneran karena Grand Turismo. Nah, sekarang Jan Mardenboro adalah pembalap GT profesional yang sudah 12 tahun balapan. Sekarang ia turun di balapan Japan Super GT dan Le Mans 24 jam. Jan mengalahkan 90 ribu contestant untuk mendapatkan kesempatan balap bersama Nissan di Dubai 24 jam. Meski tidak memiliki pengalaman mobil balap yang serius di dunia nyata, Mardenboro ini justru malah sukses menempati posisi ketiga di ajang ketahanan ini. Film Grand Turismo disutradari oleh Neil Blomkamp. Ya, yang dikenal melalui karyanya di film-film seperti District 9 dan Elysium. Archie Madekwe akan memintangi Mardenboro, sedangkan Gary Halliwell, Horner, personal Spice Girl, dan itu kaya gede. Itu istrinya bos tim Red Bull F1. Mudah-mudahan dia nggak nontonin suaminya nih. Akan berperan sebagai ibunya. Ibunya si Jan tadi ya? Si Jan tadi ya. Terus ini ada lagi. Jimon Honso akan berperan sebagai ayahnya Jan. Selain itu, bintang Hollywood lainnya seperti Orlando Bloom dan David Harbour juga akan hadir pada film ini. Seru sekali. Nah, Grand Turismo itu termasuk salah satu game yang paling legend. Jadi dulu di PS1. PS1, game balap paling realistik itu Grand Turismo. Gambarnya jauh dibanding sekarang. Cuma waktu itu kayaknya tuh semua fisiknya itu udah bener banget itu dulu. Sayang aja dulu nyetirnya pake stick PS. Belum ada analognya gitu loh. Iya. Yang dulu pertama belum ada. Masih ada stick PSnya. Nggak bisa nender loh. Nah, ini ganti busi paling mahal. Ganti busi adalah proses biasa yang mudah dilakukan. Bisa ganti di bengkel manapun. Atau kalau punya alat-alatnya pun bisa ganti sendiri. Tapi, tidak berlaku untuk mobil ini. Bugatti Veyron. Busi yang digunakan adalah busi NGK Laser Iridium dan Bosch Automotive 7431 Double Iridium. Yang juga banyak digunakan di mobil biasa. Tapi, kemasannya beda. Otomatis. Harganya juga beda. Contoh NGK Laser Iridium untuk BMW seri 5 F10. Harganya sekitar 500 ribuan satunya. Untuk yang Bugatti Veyron. Harganya jadi 800 dolar satunya. 800 dolar tuh 1,2 juta. Masa 1 biji? Ya. Pakai 1 pak. Eh, 1,2 juta. 12 juta? Iya, pak. Oh, 1 pak. 12 juta. Isinya 16 tapi. Nah, 12 juta dibagi 16 berapa? A few moments later. 750 ribu. Lebih mahal dikit. Begitu bungkusnya diganti tulisan Bugatti original. Harganya jadi lebih mahal. Jadi, 750 ribu. Sedikit lebih mahal. Ya, tapi belinya harus 1 pak. 1 pak tuh isinya 16 karena busi. Eh, apa? Selindernya ada 16. Nah, jadi harganya 800 dolar. Atau 12 juta kurang lebih. Baru businya saja. Koil pengapiannya pun harus diganti setiap penggantian busi. Ganti koil juga tuh sekalian. Harganya 700 dolaran. Dan... Kali 6. Nah. Harus ganti semua. 700 dolar kali 16. Businya sih nggak seberapa. Koilnya itu. Totalnya 16 silindernya itu. Koilnya itu adalah 100... 68 juta. 68 juta. Aduh. Nah. Ini belum ongkos kerja. Ya. 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 Ongkos jasanya itu 20 ribu dolar. Waktu pengerjaannya mungkin lama ya. Itu mungkin man hour tuh. Kalo di mobil biasa ya tinggal... Ditinggal makan siang balik udah selesai. Nah, kalo Veyron ini rata-rata butuh waktu... Antara 40 sampai 50 jam kerja. Mekanik yang jago pun perlu... Perlu paling cepat itu 35 jam. Tiga hari. Tiga hari. Jadi, ini ada prosesnya. Pertama, sejumlah panel bodi bagian belakang harus dilepas. Dan sisa hanya bumper belakangnya saja yang tetap nempel. Itu aja udah makan beberapa jam. Setelah itu, bodi panel dilepas. Mekanik akan memasang rig penompang. Khusus untuk sasis belakang dan rangka dudukan mesin. Oke. Nah, ribet nih. Meskipun bongkahan mesin W16 4800 cc Veyron ini sudah terlihat. Tapi, kabel businya tidak semudah itu dapat diroboh dengan tangan. Nah. Mekanik masih harus melepas. Cukup banyak komponen-komponen pada mesin. Dan harus dikerjakan dengan sangat hati-hati. Ada satu baut saja yang jatuh. Bisa panjang sekali urusannya. Sekitar seratusan pengikat kabel dan selang pun harus dipontong. Aduh. Bukar ganti busi loh. Ya. Terus udah gitu. Nanti pasangnya pasti ada biayanya lagi. Nah, setelah bisa dibuka busi dan koilnya. Merakit kembali seluruh komponen mesin dan panel bodi Veyron itu tidak kalah rumitnya dan melelahkannya. Selesai itu semua? Belum selesai-selesai amat. Setelah semuanya terpasang, mesin tetap harus dicek ulang menggunakan alat diagnosa untuk mengastikan kinerja mesin sesuai standar Bugatti. Para pemilik Veyron mungkin tidak pusing dengan biaya kerugutan proses perbaikan. Karena pasti orang kaya-kaya sekali. Ya. Tapi setidaknya kita jadi tahu ya. Pekerjaan mekanik Veyron bukan hal sepele. Ganti oli Veyron gimana? Nah, itu beda lagi. Turun ke bawah ada lagi? Habis ya? Habis. Ganti busi aja hampir 500 juta. 500 juta nih ganti busi. Ganti busi. Ya, bener. Jadi kalau orang punya, misalnya harga Veyron, Toto, murah gitu. Tapi ngerawatnya mahal. Memang mobil-mobil yang mewah itu, walaupun tua. Tetap harus orang kaya juga yang beli. Oke, itu saja berita hari ini. Jangan lupa tekan tombol di pol ke atas dan subscribe channel Motomobi. Omobi dan Masmobi. Apa yang belum berikut dengan tombol loncengnya share video di seluruh dunia melalui sosial media anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek website motomobinews.id. Itu adalah sumber berita-berita yang kami bacakan hari ini. Dan masih banyak lagi lainnya. Silahkan buka website motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.